Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan saya Ebsbun Arief Dari Forum News Network Skandal yang terjadi Penolakan masuk ke Singapura Seperti yang dilakukan otoritas tempat terhadap Ustadz Abdul Somad itu kembali terulang Dan kali ini Menimpa aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Yang kebetulan juga sahabat saya Dr. Anton Permanan Assalamualaikum Bang Anton Gimana ceritanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat untuk FNN Gimana pemberada Semalam katanya dideportasi dari Singapura Ya itu sebuah pengalaman menarik nih Bang Ersu Karena saya ini kan udah 22 tahun tinggal di Batam nih Bang Ersu Warga Batam Jadi Singapura itu ke tetangga kita itu Sepelemparan batu aja ya 18 kilometer Nah naik ke lantai 2 atau atap rumah saya ini Singapura itu kelihatan Hanya 18 kilo Artinya ini sesuatu yang sangat unik Dan menantang bagi saya Ini perlu kita share Pada saat ini ke semua teman-teman Ini ada apa sebenarnya Saya ke Singapura itu bukan puluhan kali Mungkin udah ratusan kali Bang Ersu Jadi kejadiannya semalam itu jam 17.30 ya Saya bersama teman ya rekan bisnis Abang saya atau bos saya Kita naik feri majestik namanya Feri majestik menuju dari Batam Center Feri terminal menuju ke pelabuhan Haberfront Singapura Ini beda ya dengan pelabuhan yang dituju Ustaz Abdul Somad kemarin beda ya Iya beda Beda Kalau Ustaz Abdul Somad kan ke Tanah Merah Kalau saya ke Haberfront Udah buka kembali Nah tiba di Haberfront itu sekitar Setengah tujuh kita Atau setengah delapan mereka Setengah delapan mereka kan 45 menit Atau satu jam perjalanan Dari Batam menuju Singapura Nah kebetulan orang gak rame nih Biasanya kan itu antri panjang Pengalaman saya Tapi ini karena mungkin habis COVID Gak terlalu rame ya Jadi saya orang yang mendapatkan Orang yang kedua Dari romongan kapal di migrasi Nah orang pertama juga seperti saya Orang pertama Yang kedua dan ketiga bos saya itu Nampai di migrasi tiba-tiba Gak boleh masuk ya Oke saya harus dipanggil dengan seorang polisi Petugas polisi Migrasinya perempuan Saya disuruh ke ofis Saya disuruh ke ofis Oke Apa yang terjadi? Oke You following my office Nah dia seluruh ke ofis Nah sampai di ofis Saya duduk sekitar ya 15 menit lah 15 menit baru datang dua orang ya Berpakaian sipil lah Berpakaian rapi Orang Singapura bertanya Dengan bahasa Inggris Saya mau kemana Minta ID card saya Seluruh bongkar tas saya Saya bongkar aja silahkan aja Mereka bongkar Semuanya bertebaran Ya saya kan hanya tas kecil Karena perjalanan kita hanya one day tour aja Karena saya hanya satu hari balik Setelah bongkar semuanya Itulah ada ID card forum Jurnalis kita Ini apa? Saya jelaskan ini Jurnalis Saya juga penulis Terus dia tanya mau kemana Mau berkunjung ke siapa Tempat tinggal mana Saya jelasin semuanya Saya jawab Saya ada meeting besok jam 11 Saya nginapnya di Rockford Hotel Sentosa Jam 11 itu dengan Orang Singapura Dan ini terkait bisnis saya Negeri Energi Saya perlu mendampingi Abang saya ini menjelaskan berapa hal Saya jawab apa? Santai-santai aja Terus tunggu sebentar Nak balik Dia ambilnya lah kartu ID card saya Tunggu sebentar Terus balik lagi Balik lagi Dia minta handphone Di situ kita sempat bersih tegang Sempat bersih tegang Karena ya ini privat Ini di dalam negara saya Enggak boleh Semarangan Sebentar aja Atau kamu pegang aja Saya pegang Hanya melihat berapa foto Nah ternyata Ini enggak lama Ini hampir satu jam dia Satu jam datang lagi Ini berkelombang nih Bang Hersu datangnya Ada yang berbagai dinas Ada yang muda Ada yang bapak-bapak Dengan berbagai macam Pertanyaan lah Tapi rata-rata Yang masalah yang umum-umum Saya sudah feeling Ini ada apa? Sampai dia nanya Kamu punya Facebook Saya enggak ada Facebook Saya enggak ada Instagram Oke Instagram Dia lihat foto saya Di galeri di depan saya Kalau di depan saya Kalian Boleh Lihat Kalau tidak dekat saya Saya enggak bangun Oke mereka mau juga Di depan saya dia lihat Terus melihat galeri foto saya Instagram saya Semuanya di beda Termasuk grup-grup Grup-grup WA pun dia tanya Sejelasin semuanya Apa adanya Jadi dia buka-buka HP ini HP apa enggak jadinya ya? Ya akhirnya Ini macam kasus saya pula 66 sidang Tapi yang hasilnya Saya serponin saya dalam HP Tapi sudah feeling Kapan gongnya ini Nah habis itu Mereka balik Handphone dibawa dia Tapi password saya Enggak saya kasih Sampai Dia tanya berapa uang Ini kebetulan Saya memang belum mengambil uang Kita kan biasa Di ATM aja Ngambil uang Di Singapura itu Dan saya kan sama bos Biasa bos layar Hanya 600 ribu lah Dan ada Enggak pegang dolar Bicara mama mau ngambil Di Di Nah setelah agak lama Lewat 1 jam Baru gongnya di sini Dia tanya Kamu memang Ada urusan apa Dengan polis Indonesia Kamu memang Pernah di penjara Oh ini Kau tanya aja Jadi tadi Saya bilang Saya itu Saya ini profesi Saya sebagai penulis Saya juga jurnalis Saya bilang Saya bikin sebuah video Yang mungkin ini Tidak suka Negara saya Pemerintahnya Maka saya di penjara Tapi sudah selesai itu Saya sudah bebas sekarang Oh sudah bebas Apa video yang kamu buat Saya bilang Ya ada lah tentang Regulasi Ya saya cerita Regulasi Dan itu pun sudah di Mahkamah Konstitusi Hukum tertinggi di Indonesia Sudah dibatalkan Atau institusional Saya jelasin seperti itu Balik lagi Balik lagi Habis itu Sudah dipanggil lagi Untuk ambil sidik jari Nah Ketika ambil sidik jari Saya feeling Jadi Saya ditolak Tidak nih Ambil sidik jari Ambil retina mata Biasanya kalau sudah itu Oke Nah tapi Nampaknya mereka pun Berdebat nih Bang Hensu Bang Hensu Tah tepon kemana-mana Koordinasi Perdebatan gue Itu yang lama Saya menunggu yang lama Di situ Ujung-ujungnya Dia Suruh saya balik Nah gini aja Balik dulu Yang terakhir Orang Melayu datang Orang Melayu datang Mungkin pendekatannya Ini Cik Kita Sudah lihat semua Tapi mohon maaf Kata dia Cik nak boleh Lewat masuk ke Singapura Kata dia Cik nak balik malam ini juga Ke Batam Nah gitu dia bilang Oke Gak masalah Saya bilang Kalau itu Dari tadi Dia ngomong Ngapain saya lama-lama Di sini Saya bilang Ini pos saya Sudah nunggu Nah sekarang saya tanya Masalahnya apa Oh masalahnya Kami gak bisa Sekarang ini aturan Pemerintahan kamu Atau ada order Di perusahaan Di pemerintahan saya Saya bilang Oh kami gak bisa Jawab Cik Nah tapi dia bisik Tapi jangan bikin ribut Macam puas Eh kalau kayak gini Bahkan masalah ribut Tidak ribut Jangan bikin ribut Jangan bikin ribut Heboh Kayak Ustadz Abdul Somad Kemarin Gitu ya Maksudnya Dia ngomong Itu ke saya Cik bolehlah Jangan bikin gaduh Gak ada masalah Ini kan masalah Kalau kalian jelaskan Kami tahu Ini otoritas kalian Tapi masalahnya Apa Atau gara-gara Saya uang Buat duit 600 ribu Saya ledekin Ini ATM Ambil Saya bilang Saya ini orang Batam 22 tahun Saya di Batam Kita ini tetangga Saya bilang Saya gak bisa jawab Dia gak bisa jawab Baru datang yang Melayu tadi mundur Saya juga sempat emosi Sedikit Ya namanya Harga diri kita Juga muncul juga Tadi Bang Hirsu Kok sampai segitunya Apa kita Saya bilang Sampai saya menjelaskan Bang Hirsu Kalau saya dituduh Masalah Sahra Kau buka itu Di handphone Saya itu difurnis Masalah berita yang berlebihan Tidak ada Sahra Tidak ada jurang kebencian Ini juga publik Harus tahu Bang Hirsu Saya itu difurnis Dengan pasal 15 Peraturan pidana Nomor 1 1946 Yaitu Menyebarkan berita Yang berlebih-lebihan Dan tidak lengkap Yang patut diduga Menimbulkan keonoran Ini pun Kita masih Banding Dan tidak ditemukan Kalimat mana Jaksa bisa memastikan Kalimat kata dan mana Ini perlu juga Pemerintah kita Tahu Maka mereka Tidak mau berdebat Yang gini Ini Las Perry Tadi ya Saya balik Satu jam perjalanan Saya sampai Balik lagi di Batam Sambil pulang Itu lah Saya merenung Terakhir Yang berapa pulang dari Singapura Ya jam setengah 10 Batam lah Atau setengah 11 Dari Singapura Di rombongan Anda yang lain Yang dua orang teman Anda itu Bisa masuk? Atau ditolak? Masuk Saya hanya ditolak Ada surat penolakan itu Ada penjelasan Dari penolakan Ada enggak? Ada Tapi kan tinggal di migrasi Dari migrasi Batam Diambil itu Tadi sudah saya Nanti bisa di-share Itu Bisa di-share Nanti saya kirim tadi Suratnya persis Sama dengan Yang didapatkan UAS Persis sama Ya 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 Pokoknya tidak eligible Kalau ulas Ustadz Kondang lah Kemang Banyar Suya Ustadz Somat kita dengar Beliau Ustadz Kondang Kita ini apa lah Kita ini apa lah Oke jadi Apa Ineligible Gitu disebutnya ya Anda tidak eligible Ineligible Standarnya Tidak tahu kita Apakah tampang kita Tampang TKI Apakah Mana Gitu Enggak Enggak Paham Maka saya jadi pikir Memang enak kali TKA-TKA Cina itu ya Enak kali masuk negara kita Kalau kita Susah kali masuk negara orang Jadi pikirannya macam-macam nih Bang Banyar Su Oke Jadi Ini Anda Selama Ratusan kali lah Boleh disebut gitu ya Mas Singapura itu Baru sekali ini Anda ditolak ya Baru sekali ini ya Kalau saya Salih ujung ke ujung itu Dari Hoverfront Sampai Tanah Merah Sampai Ke Canggi Juni Crescent Budok Nur Saya hafal semua Lavender Mungama Kemana orang Ke Muskafa Ke Gelang Serai Saya hafal semua lah Singapura itu Sampai Ke Woodland Itu ada Pejabat tinggi Hebat Indonesia Tinggal di sana Saya juga tahu Cuman Tahulah kita Singapura Malah dari Singapura Ke Johor Saya pula hari dalam satu hari Pernah juga Dan itu berulang kali Ya Mohon maaf Bang Sebagai kita Batam Ke Singapura itu Kayak kita Jengarta ke Depok lah Biasa aja Bola barik Kok tiba-tiba Seperti ini Ada apa Apa yang terjadi Tetapi Dia tahu persis Bahwa Anda Pernah Ada masalah hukum Di Indonesia Itu tahu persis Singapura Ya Gongnya disitu Setelah satu jam Gongnya saya lihat disitu Nah Cuman yang Gak bisa kita terjemahkan Gini Bang Hersu Maksud kan Lihat seluruh Galeri foto saya Wah ini galeri foto saya Ini kan Ngeri-ngeri sedap Bang Hersu Disitu Kita ada lagi Latihan nembak Ada kita lagi Berpakaian loreng Ada kita lagi Di atas tank Ada kita Nama siapa Bisnisan lutsista Ada kita bersama Ulama-ulama Ada Habib Ini kan bahaya Jadi itu Gak bisa kita terjemahkan Apa dalam pikiran mereka Memang itu adalah Kewenangan mereka Kita gak bisa Berbuat banyak Oke kita tunggu Jangan-jangan besok Karena biasanya Kalau dalam kasus Yang gini Not to land Yang tidak boleh Ini kan biasanya Tidak ada penjelasan Pokoknya Tidak ada penjelasan Tapi dalam kasus Ustaz Abdul Somat Kemarin kan Ada penjelasan Langsung dari Departemen Dalam negerinya Jangan-jangan Nanti ini pun Mereka sudah gak Sungkan-sungkan lagi Juga akan dijelaskan Soal Anda ini Mudah-mudahan saja Cuma kita kan gak Sebesar Ustaz Somat Jadi apa yang Anda Anda pikirkan ini Kalau orang seperti Anda pun Juga tiba-tiba ditolak Gitu ya Ya jadi gini Betul seperti tulisan Prof Hafis ya Jadi saya ini Seolah-olah Berlakukan macam Apa namanya Penjahat Penjahat kemonosian Yang luar biasa sekali Apa sih kesalahan Yang saya lakukan Kejahatan itu pun Belum inkrah Lufonisnya Tapi inilah Sebagai orang politik Sebagai aktivis Kita pahami Bang Hersu ini adalah Sebuah konsekuensi Ini tak lebih dari Sebuah teror Teror ya Semacam perang psikologis Supaya mental kita Para-para aktivis ini Menjadi loyal Takut Malas beginilah Risiko kalian Menjadi aktivis Kira-kira seperti itulah Code of conduct Sinal yang Sebuah kekuatan Berikan kepada kita Tapi insya Allah Itu gak pengaruh Sama kita Bang Hersu Insya Allah enggak Kita tetap berjuang Saya yakin orang Kita menilai Anda lebih terhormat Dibandingkan Para penjahat BLBI Yang lari Ke Singapura Dan dia bisa tinggal Nyaman di Singapura Ini semua kontradiksi Berbaliar Atau kita harus Banyak uang dulu Ke Singapura Yang banyak uang Ngapain ke sana Kita bagus Bangsa kita Kita bangun Jadi saya kira Mungkin Untuk aktivis-aktivis Yang lain Mesti berhati-hati Karena Kemungkinan besar Ketika masuk Singapura Gak akan mengalami Hal yang sama Seperti Anda Ada sebuah analisa Jadi gini Bang Hersu Saya juga Barusan saya share Ke beberapa kawan-kawan Saya akan mengalami nilai manas Ini Bang Hersu Punya teman di semua ini Baik di intelijen Migrasi Semua kita punya Bahkan di Interpol pun Kita punya Yang mau maaf aja Bangsa ganda Ketika ke Belanda Baru keluar penjara Gak ada masalah Ya kan Berarti ada apa Kenapa ke Singapura Berarti ada Faksi-faksi Atau blok-blok negara ini Yang memperlakukan Aktivis-aktivis Yang anti Dalam tanda petik Dianggap oleh Bertentangan Atau berseberangan Dengan penguasaan Diperlakukan seperti saya Dengan Atau Ustaz Somad Apapun faktanya Apa yang dialami Ustaz Somad Dengan saya Sama Di sebuah negara yang sama Nah perlakunya hampir sama Apapun terjemahan yang lain Silahkan Tapi Secara pribadi Nah ini kan Catatan kita Nah Saya akan Justru saya akan penasaran nih Bagaimana kalau saya ke Australia Bagaimana kalau ke Keblok Barat lah Ke Amerika Atau saya ke Eropa Ditolak gak saya Malah di justru tantangan Bagi saya Apakah hanya Singapura aja Atau Atau negara-negara yang Dalam tanda petik Terafiliasi Dengan sebuah kekuatan Yang merasa terganggu Dengan gerakan-gerakan Atau Aktivitas kita Kan bisa saja ini Jadi kalau kita Kembangkannya Perspektifnya lebih luar Tapi kenapa kita Hormati Ini adalah sebuah Tentangan bagi saya Ya tidak Tidak akan Kita tidak akan Merintih-rintih lah Gara-gara Ditolak Singapura Gak risau lah Biasa aja itu Saya kira agak berbeda lah Kalau di negara-negara lain Meskipun berbeda-beda Seperti negara-negara Demokrasi Mungkin tidak akan Ada tindakan-tindakan Macam ini Singapura kan memang Spesifik ya Siwat pemerintahnya juga Mau kita sebut Bagi demokrasi Prosesnya juga Partainya juga Hanya dikuasai oleh Partai Pemuasa Saya masih ingat itu Peradana Menteri Kony bilang Singapura tidak butuh demokrasi Tapi butuh investasi Saya masih ingat Masih ingat kata-kata Singapura yang paling utama Bagi mereka Di investasi Dan saya juga pernah ke Portugal Bang Hersho 2018 itu saya ke Portugal Kan negara sosialis juga Negara sosialis Yang juga ketat Yang juga ada Partai-partai dominan Partai tunggal Gak seperti inilah perlakuannya Sangat humanis Sangat humanis Saya ke Lisbon Ke mana-mana Kita keliling Eropa Korea Selatan juga Kita sudah banyak negara Kita kunjungi Baru sekali inilah Diperlakukan Ini untuk pertama kalinya Setelah Anda Kemarin di ponis Betul Anda keluar negeri Untuk pertama kalinya Oke Klarifikasi lagi Ini memang benar-benar Urusan ke Singapura Urusan bisnis Jadi tidak ada Bisnis Itu semua itu konfirmasi Dia minta Hotel nginap saya Ini hotelnya Dengan siapa bertemu Ini apa perusahaannya Semua terkonfirmasi Ya Mereka bisa lacak Kenapa Dan ini masalah Masalah investasi Singapura di Batam lah Ya kira gambar besar Seperti itu Ini juga untuk kepentingan Singapura juga Mereka kan Sebentar lagi Krisis energi Yang saya urus ini Salah satu Bagaimana Singapura ke depan itu Ada distribusi energi Dari Batam Itu yang saya coba Dudukan Kita bantu Bukan jadi aneh Jangan ini Supaya orang Tidak salah paham Kasus Saya sekedar Mengingatkan lagi Kasus Bung Anton ini Dia bersama dengan Tiga orang aktivis Kami Tokoh-tokoh kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Dr. Saganda Negolan Dan Jumur Ridayat Dan semuanya Diponis Sepuluh bulan penjara Seagam Tetapi Anda Kalau Saganda Sudah 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 selesai Sementara Anda Dan Jumur ini Sedang mengajukan Banding Kalau Bang Jumur Kasasi Kalau saya banding Ke pengadilan tinggi Bang saya adalah Sidang paling lama Saya sidangnya 66 kali Bang Erso Nama sejarah Sidang pidana Di Indonesia Saya tahu saya Sudah masuk rekor muri Belum ini Ada yang menaruh Tapi belum ingkrah Belum kita urus Bukan sidangnya Sidangnya kan terbanyak Saya kira Mungkin sidang terbanyak Sekarang ini Kalau Anda Sedang tahapnya Mengajukan banding Jadi belum bisa disebut Ingkrah Belum bisa disebut Anda bersalah Secara pengadilan Masih ada dua tahapan lagi Ada banding Ada kasasi Masih panjang prosesnya Jadi setelah kejadian ini Apakah Anda Karena urusannya Bisnis dengan Singapura Apakah Anda Akan mencoba lagi Untuk kembali ke Singapura Atau sudah memutuskan Anda tidak akan pernah Ke Singapura lagi Kebetulan kita punya relasi Juga di sana Nanti akan kita Intip-intip Pasti penyebabnya Nanti kita akan tahu sendiri Walaupun sebenarnya Sekarang saya sudah tahu Sebenarnya Cuma tidak bisa kita Konsumsi publik Insya Allah kita punya jaringan Kita punya teman Dimana-mana Oke baik Terima kasih Bang Anton Atau Anda Sebelum saya Atau ada Pesan yang Anda Sampaikan Ya pesan saya Sebagai aktivis Sebagai pejuang Ini semua Bibi bangsa Di negara kita Tidak ada kata Menyerah Tidak ada kata Walaupun Diperlakukan seperti itu Ini adalah semacam Teror bagi aktivis Menurut saya Diperlakukan seperti ini Bagi saya itu Tidak akan pengaruh Insya Allah Tergantung kepada niat kita Dan tekat kita Untuk kebaikan bangsa Dan negara ini Itu saja Berdoa semuanya Semoga ke depan lebih baik Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh